unit 12 part 6 kita bahas number one it will soon be time to file your text written we will not be the financial statement automatically apa ini masalah vokap aja selecting revising issuing atau circulating ini kan financial statement pernyataan keuangan pernyataan itu di seleksi di revisi di issuing atau circulating diedarkan kita tidak akan memilih menyeleksi mengisu yang mana ini setnya yang mana siapnya kalau kita lihat konteksnya circulating enggak enggak masuk enggak lukis it will soon be time akan segera tiba waktunya untuk mengirim pengembalian pajak kita tidak akan titik pernyataan keuangan secara otomatis kepada seluruh payawan karena kita eh seperti yang kita lakukan di masa lalu pernyataan itu seperti yang dilakukan di masa lalu berarti mengedarkan pernyataan itu enggak diedarkan lah maksud pernyataan kok diedarkan circulating enggak enggak pas revising memperbaiki enggak enggak masuk dengan konteksnya selecting atau issuing selecting yang betul issuing itu mengeluarkan issuing statement ini yang pas mengeluarkan pernyataan yang finansial ya yang betul ini ya yang si issuing aduh kok sekarang yang dan kemudian Isu Benya 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 Mohon maaf Pak itu di close dulu Pak Di Di Pojok Kanan Ini Bukan Pak Yang deketnya next Oh ini Iya Pak Iya Pak Iya Ya makasih Salah tadi saya Isu Benya Isu Benya Isu Benya Lalu Time for the processing of your request Which may take up to 10 days Tolong berikan Tietik berikan waktu titik Untuk memproses permintaan anda yang bisa memakan waktu sampai sepuluh hari. Apa ini? A time, any time, many time, enough time. Yang mana nama itu? Tadi kan, if you need a statement of income, jika perlu pernyataan tentang keuangan, income ya, uang masuk atau gaji, harap mengajukan secara tertulis ke kantor accounting, akuntan. Please allow you to take time. Berikan waktu yang apa? Time, any time, many time, atau enough time. Berikan. Ini waktu untuk memprosesnya bisa sampai sepuluh hari. Berikan apa? Enough time ya. Waktu yang cukup. Next, number three. You must send your application by this date or di TITI guarantee your statement. Anda harus mengirim permohonannya maksimal tanggal ini. Atau kalau tidak, kalau tidak dikirim tanggal itu, kami TITI menjamin pernyataan Anda. Kami apa? cannot guarantee, cannot hardly, can or token. Cannot sih. Cannot ya. Kami tidak bisa menjamin. Jadi harus sebelum tanggal itu, kalau sudah lewat dari tanggal itu, kami tidak akan menjamin. next, number four. The first aid course will be paid for by the company. What to do in emergency can cost lives. Apa ini? Not to know, not knowing, knowing not, atau to know not. Ini konteks dengan we are offering all employees. Kami menarakan semua karyawan kesempatan untuk mengikuti kursus first aid, pertolongan pertama, P3K itulah. Kursus BDHK itulah be over 2 days on the weekend of Saturdays. Jadi kursusnya akan dikatakan tanggal 23 Januari sampai 24 Januari, dua hari. The first aid course will be paid. Kursus yang pertama ini akan dibayari perusahaan. Terus titik what to do. Titik apa yang harus dilakukan pada saat emergency atau darurat, bisa dibayar dengan nyawa. Maksudnya bisa menyebabkan nyawa hilang. Kalau kita tidak tahu cara menolong orang pada saat darurat, emergency itu bisa menyebabkan orang itu meninggal. Jadi ini itu penting. Kursusnya itu penting. Apa berarti number four jawabannya? Not to know, not knowing. Not knowing yang B. Teorinya, kapan kita gunakan no, kapan kita gunakan not. Teorinya dulu gini. No itu diikuti noun. No itu biasanya diikuti noun, kata benda. Kalau not itu biasanya diikuti voting atau diikuti adjective. Ini kalau not to know, salah. Not knowing yang betul. Next, number five. Do not worry if you do not have titik prior experience. Prior itu sebelumnya experience, pengalaman. Jangan khawatir jika Anda tidak mempunyai titik prior experience, pengalaman sebelumnya. Yang mana ini betul? See any. See any. Ingat tentang double negative. Jangan sampai dalam satu klausa itu ada double negative. Kalau depan pakai not, belakangnya jangan pakai no. Kalau depan belum not, belakangnya ditambah no. Satu saja negatifnya. Contohnya gini. Saya tidak mempunyai uang itu bisa I don't have any money. Ini betul. Atau bisa juga I have no money. Ini juga betul. Jadi cuma ada satu negatif. Ini I don't have. Itu do-nya kan ada do not have gitu ya. Itu satu not, satu negatif ini. I have no money. Ini juga satu negatif. Yang salah itu kalau double negative. I don't have no money. Ini tidak boleh gini-gini double negative. Depan sudah don't, sudah negatif. Kok belakangnya no money ya negatif lagi. Double negative ini tidak boleh. Jadi yang tadi itu. If you do not have. Jangan no. Prior experience salah. Harusnya any prior experience. Jangan khawatir jika belum punya pengalaman. We will teach you everything you need to know. Kita akan ajarkan segala yang Anda perlu ketahui. Terakhir number six. Sign up as soon as you can. Daftarkanlah segera. First aid skills can come in handy. Keterampilan P3K itu bisa come in handy. Bisa berada di tangan. Maksudnya dipakai kapan saja. Bisa dipakai kapan saja. Terutama jika Anda bekerja di lantai pabrik. Atau di pabrik. So take DCT to learn what to do in. Jadi ambillah. Apa ini? Opportunity, convenience, liberty atau selection. A opportunity. A opportunity. Betul kesempatan. Jadi ambillah kesempatan ini. Kesempatan untuk belajar apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. P3K dari itu. Dengan demikian unit 12 sudah selesai kita bahas. Ada pertanyaan sebelum kita ke bagian selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan setelah unit 12 kita seperti biasa setelah selesai 4-3 unit. Kita akan pelatihan review test. Setelah selesai unit 10-11-12 kita review test 4. Materinya mulai dari unit 10 pronoun. Kemudian unit 11 comparison, perbandingan. Dan terakhir unit 12 yang ini tadi negation and word order. Kalimat yang bermakna negatif negation and word order dan urut-urutan kata. Itu materi latihan untuk review test 4. Oke sekarang review test 4. Silahkan dikerjakan dulu. Saya akan kirim filenya dalam bentuk PDF. Nanti silahkan di-download. Kemudian silahkan dikerjakan. Waktunya 25 menit. Review test 4. Number 1. Kita bahas. Everyone is very happy that the new computer system is to use then the old one. Apa ini jawabannya? Gampang tuh ini. Apa jawabannya? Ada den. Dete to use then di old one. Ada kata den ini berarti. Apa jawabannya? Gampang tuh? Di easier. Di easier. Apa namanya? Easier. Di easier. Untuk Ng0. Tambah. Di cara. Kata. Di begini. ECR 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 easier yang di next number two the annual safety drill will be this Friday t.t who are unable to attend must speak to the supervisor apa ini t.t who are unable who are unable apa jawabnya number two ini kira-kira latihan keselamatan tahunan akan diadakan hari Jumat ini terus mereka yang tidak bisa hadir harus berbicara kepada pengawas masing-masing mereka yang tidak bisa hadir apa ini mereka disini dos B atau dem eh dos ya betul dos disini mereka ya mereka yang tidak tidak bisa hadir hidup dos betul number three and do not really care either way just take one thing you think is best then let me know what you decide I don't I do not really care aku tidak begitu peduli sih yang mana saja pilihlah titik yang menurutmu paling baik yang mana pilihlah wherever however yang mana saja yang menurutmu paling baik just whichever yang manapun gitu ya kalau whatever itu apapun wherever kapan dimanapun whenever kapanpun kalau whichever yang manapun pilihlah yang manapun yang kamu pikir paling baik number four Mr. Smith has been working here SDS I have yet earned a higher salary as much longer as long as long as long as long as long as long as number four saya ingatkan lagi antara S dengan S ini tidak boleh diisi dengan bentuk komparatif ataupun super reddit harusnya kalau ada adjektif di dalamnya itu adjektif yang root adjektif bukan yang komparatif atau bukan yang super reddit yang mana berarti ABC or D kalau yang e longer anikon komparatif yang di ada longernya juga komparatif nggak boleh yang si longest ini super reddit nggak boleh juga berarti yang betul yang TDS long as selama itu Mr. Smith telah bekerja di sini selama aku I have yet earned a higher salary selama aku menerima gaji tinggi nomor 5 eh ya nomor 5 we look for three months to find a replacement part and fortunately we found the attack in a scrapyard we found apa ini other one others atau the other we look for three months kami sudah mencari tiga bulan untuk menemukan replacement part kira-kira artinya spare part gitu lah n fortner dan untungnya kami menemukan apa we found other, we found one, we found others atau we found the other we found one yang betul, we found the other itu artinya kan yang lain di ada apa, di ada part atau di ada one gitu harusnya ada nomnya disini setelah di ada betul yang B one, we found one kami menemukan satu, jadi kami susah mencari, kami sudah tiga bulan mencari dan untungnya kami menemukan satu, we found one in a scrapyard, ya betul yang B nomor 6, we usually hold the conference in house, but this time, we use a hotel because we wanted to do something different, different something, somewhere different atau different somewhere, yang mana ini we usually hold the conference in house, kami biasanya mengadakan konferensi in house, maksudnya di kantor gitu but this time, tapi kali ini kami menggunakan hotel karena kami ingin melakukan something different, somewhere different atau yang A something different betul, sesuatu yang berbeda something different, karena kami ingin melakukan sesuatu yang berbeda something disini termasuk nom, different itu adjektif, khusus untuk nom yang berakhiran dengan thing, dengan one, dengan where itu adjektifnya muncul setelah nomnya jadi bukan different something, tapi something different biasanya adjektif itu munculnya sebelum nom, tapi khusus nom yang ini berakhiran dengan thing, bisa something, anything, atau berakhiran dengan one, someone, no one, anyone, itu adjektifnya muncul setelah nom seven, I realize you do not have the inventory, but some is better than none, as far as I'm concerned what I mean, you do not have the inventory, little view only atau enough ini yang sesuai dengan konteksnya I realize saya menyadari kamu tidak mempunyai titik inventory mempunyai inventaris yang titik-titik tapi beberapa lebih bagus daripada tidak ada sama sekali itu yang saya tahu sejak yang saya tahu betul you do not have the inventory enough enough ya, artinya cukup saya menyadari kamu tidak mempunyai inventaris yang cukup tapi beberapa lebih baik daripada tidak ada ya betul enough number eight the issue of impatience when dealing with customers in the store apa ini tipe the issue rarely does he show rarely do he show does rarely he show do rarely he show yang mana saya ingatkan lagi rarely itu termasuk kata yang bermakna negatif kalau kalimat itu diawali dengan kata yang bermakna negatif maka klasa yang muncul sesudahnya mengalami inversi atau susun balik inversi atau susun balik itu yang ada dalam kalimat tanya itu jadi seperti predicate dan subjeknya itu dibalik tapi ya tidak predicate utuh sih cuma kalau he shows gitu jadi does he show gitu jadi ini karena ada rarely berarti he showsnya itu mengalami inversi menjadi jadi seperti kalimatnya does he show berarti jawaban yang betul yang rarely does he show jarang sekali dia menunjukkan ketidaksabaran ketika berurusan dengan pelanggan di toko ini jadi sabar ini orangnya jarang dia menunjukkan ketidaksabaran next number nine the cost of living in a big city like toko is it higher than a small town like mine apa ini ada kata dan berarti kita gunakan komparatif tapi ini sudah ada higher ini kan komparatif berarti ini titiknya ini isinya penjelas komparatif atau modifier yang dipakai untuk menjelaskan bentuk komparatif yang mana more higher far higher nah more higher karena higher sudah komparatif gak usah ditambah more far far higher ya artinya jauh lebih tinggi gitu biaya hidup di kota besar seperti Tokyo jauh lebih tinggi dibanding kota kecil seperti punyaku seperti kotaku far higher artinya jauh lebih tinggi ya ini yang betul far number ten of all the people in our department Rasida speaks English although he has never taken English lesson speaks English gampang tuh kalau ada si best ya kalau dengan 2 berarti kita gunakan bentuk superlative disini best ya betul number eleven we have the choice in the matter we must act immediately before it is too late we have the choice kita apa ini no si ya betul si tadi saya bilang no itu dikuti noun kalau not itu dikuti verping atau dikuti cp ini choice ini kan nom artinya kan pilihan kita gunakan no we have no choice kita tidak punya pilihan dalam masalah ini kita harus bertindak segera sebelum terlambat itu ya number twelve video conferencing is one of the useful tools we have for communicating with overseas branches one of the useful tools more than useful most useful the most useful atau the most the most ya one of the most useful useful tools video conferencing video conference tuh kayak zoom gini nih zoom adalah salah satu alat paling baik yang kita punya untuk berkomunikasi dengan cabang-cabang luar negeri next number 13 he is the for the position in fact he is over qualified he is sama more than enough qualified qualified more than enough more than qualified enough atau paling eh eh more than enough yang eh enough qualified itu salah enough itu kalau ketemu objective maka enough nya muncul di belakang qualified itu kan artinya berkualitas kan objective berarti harusnya qualified enough seperti misalnya yang muda cukup muda itu yang enak cukup mahal the expensive enough in akhirnya di belakang bukan enough qualified salah yang a speed qualified more hmm bukan juga more than enough si ya more than qualified nya lebih dari sekedar berkualitas dia itu lebih dari sekedar berkualitas untuk posisi tersebut malah dia itu over melebihi kualitas over qualified lebih bagus dari kualitas yang seharusnya next number 14 she does not have the reason to be in that meeting as she has never ever even seen the proposal she does not have the reason dia tidak mempunyai alasan untuk berada di rapat itu karena dia belum melihat proposal nya nah ngapain ikut rapat kalau belum baca proposal enggak 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 bisa mengikuti rapatnya berarti yang mana ini be any be any betul ini kan bedanya sum dengan any sum itu digunakan dalam kalimat positif any itu digunakan dalam kalimat negatif atau kalimat tanya nah ini karena si best not akan negatif berarti kita gunakan any dia tidak punya any reason dia tidak punya alasan seperti tadi ini I don't have any money kan negatif pakai any atau pertanyaan juga pakai any setelahnya any question bukan some question bukan gitu tapi any question ada pertanyaan ya berikutnya nomor 15 the Burj Khalifa in Dubai UAE United Arab Emirates is the biggest building in the world gampang yang itu apa eh eh the tallest yang paling tinggi adalah gedung yang paling tinggi di dunia oke next part 6 sekarang number 16 while gold has always been a popular investment never they take since such high demand for the precious metal apa yang jawabnya 16 never ini juga kata yang bermakna negatif never kan artinya tidak pernah kalau ada kata apa kata yang bermakna negatif seperti ini maka klaus yang muncul sudahnya mengalami inversi seperti dalam kalimat tanya never apa bukan never the word had sin ini tidak inversi salah yang betul D has the word yang D betul never had the root tidak pernah dunia itu melihat never has the word sin such high demand melihat permintaan yang begitu tinggi untuk logam yang berharga untuk logam mulia logam berharga emas itu kan logam precious metal nah jadi ini never terus di inversi berikutnya has the word kalau biasa kan the word has sin tapi kalau di inversi seperti dalam kalimat tanya has the word sin such gitu ya betul yang D has the word seventeen one is the top economist have forecasted a continuation of the recession for the US and European markets and they believe there is very little hope apa ini and almost some any atau whoever some some ya beberapa ini maksudnya beberapa orang some people itu artinya aslinya tapi people nya boleh hilangkan sehingga tinggal some tapi ini maksudnya beberapa ini beberapa orang jadi satu ekonomis teratas telah meramalkan kelanjutan resesi Amerika eh pasar Amerika dan Eropa dan beberapa percaya there is a very little cuma ada sedikit harapan untuk pemulihan yang cepat jadi some betul ya maksudnya some people next 18 with the US housing market still not performing the expected and more unemployment than ever before there is little confidence in stocks and bonds apa ini still not performing more than more than expected and more more than lebih dari more than expected with the US dengan pemasaran perumahan perumahan Amerika Serikat masih tidak menunjukkan lebih baik dari yang diharapkan bukan sih kalau lebih baik more than expected salah bukan ini bukan more than see as well as see as well as ya artinya sebaik gitu ya sama baiknya dengan atau sebaik belum menunjukkan sebaik yang diharapkan dan lebih banyak pengangguran daripada sebelumnya gitu makanya seada apa harapannya cuma sedikit kepercayaan dirinya cuma kecil karena belum ada tidak menunjukkan sebaik yang diharapkan dan lebih banyak pengangguran yang betul yang si SOS next number 19 yang with this promotion we are hoping to see more of an increase last summer gampang nih more of increase ada more itu kan comparative berarti berarti belakangnya pakai apa komperatif diikuti apa belakangnya yang yang next number 20 this summer in order we are also setting up the competition of the sales and reservation department this summer musim panas ini dalam rangka untuk titik-titik kami mengadakan perlombaan untuk kompetisi untuk departemen penjualan dan pemasangan yang ini and order to not failing not to failing to not fail atau not to fail dalam rangka untuk tapi ini bukan dalam rangka untuk gagal untuk tidak gagal gitu ya dalam rangka untuk tidak gagal kami mengadakan kompetisi supaya hasilnya bagus gitu tidak gagal berarti yang mana tidak in order bukan not to failing nggak ada to work to failing yang mana C to not fail bukan to not fail tapi not to fail yang betul jadi to failnya jangan bisa satu kesatuan not to fail kalau dibikin negatif notnya ditaruh diletakkan di depanku jadi not to fail in order not to fail itu bukan to not fail nggak ada not to fail yang itu 21 DT brings in the most reservation will win an all expensive paid certification for 2 to New York City DT brings in the most reservation membawa pesanan paling banyak apa ini whatever whenever however atau whoever tiri-tiri membawa pesanan paling banyak akan memenangkan jadi pemenangnya adalah yang membawa pesanan paling banyak apa ini whatever whenever however atau whoever ever ever itu artinya whatever itu artinya apa saja whenever kapan saja whoever siapa saja yang mana berarti di whoever yang di whoever ya siapa saja yang membawa pesanan ini kan lomba ya lomba saingan persaingan dalam mencari pesanan nah siapa saja yang membawa masuk pesanan paling banyak nah dia lah yang menemakkan hadiahnya ini all expense paid certification for 2 to New York liburan 10 hari all expenses paid semua biaya sudah dibayar alias gratis gitu kita tinggal gratis saja liburan 10 hari gratis untuk 2 orang ke New York itu hadiahnya ya dengan demikian review test sudah selesai kita bahas ada pertanyaan terima kasih terima kasih terima kasih